Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan Oca M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan, KKN era Jokowi lebih buruk dibanding Soeharto, kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di era pemerintahan presiden. Presiden Jokowi Dodo, jauh lebih buruk jika dibandingkan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Penilaian itu diutarakan oleh mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr. Rizal Ramli. KKN dia dan keluarganya. Ini, Jokowi lebih ganas KKN-nya. Lebih brutal dibandingkan Soeharto, ucap Rizal Ramli. Rizal Ramli menceritakan pengalamannya dalam rezim pemerintahan Soeharto. Menurutnya, anak Soeharto berani melakukan praktik KKN ketika ayahnya sudah berkuasa 15 tahun. Namun, lanjutnya, kondisi itu berbeda dengan anak Presiden Jokowi yang mulai memanfaatkan kekuasaan ayahnya di usia pemerintahan baru seumur jagung. Kita ini kan pernah ditangkap oleh Soeharto. Tapi Tommy Soeharto bisnis ngaco-ngaco setelah Soeharto berkuasa 15 tahun. Ini, anak-anak Jokowi baru kuasa 7 tahun si KS Sang punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar. Dari mana itu dia dapat uang, kata Rizal Ramli? Dia menengarai, uang-uang itu didapat anak-anak Jokowi dari para Taipan. Dia mencontohkan, si Narmaz yang melakukan investasi di perusahaan KS Sang sebesar 150 miliar rupiah, yang menurutnya tidak masuk akal. Jadi sebetulnya anak-anaknya Jokowi melakukan dagang kekuasaan, demikian Rizal Ramli. Boneka oligarki sampai KKN ditabung diam-diam, era Jokowi dinilai, lebih berbahaya, dari era Soeharto. Ada yang berpandangan bahwa pemerintah era Presiden Jokowi lebih berbahaya daripada pemerintah era Presiden Soeharto. Disebutkan bahwa era Jokowi semakin menegaskan betapa kekuatan modal saat ini menjalar kemana-mana menjadi oligarki. Hal tersebut kemudian mendominasi kehidupan politik dan ekonomi di tanah air. Dengan Jokowi sebagai bonekanya. Ya, itu yang sekarang lagi kita cemaskan sebetulnya, kan seolah-olah dianggap oligarki itu hanya mengasuh Jokowi, kata Roki Gerung, pada ahad tanggal 11 April. Ternyata dia asuh juga partai-partai politik, bahkan mahasiswa juga diasuh, mahasiswa yang doyan amplop, ungkapnya. Lebih dari itu, Roki Gerung menyebut oligarki juga telah menjalar hingga ke anak-anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan K.S. Sang Pangarep. Yang lebih serius lagi, kita jangan lupa bahwa Ubedilah Badrun justru memberi perspektif lain atau persepsi baru pada soal oligarki itu langsung pada anak-anaknya, tandasnya. Kini bukan lagi oligarki tapi betul-betul KKN juga, kan anak-anak presiden itu yang dilaporkan, dan itu yang orang keingat diam-diam bahwa ternyata memang ada oligarki yang menguasai presiden. Tetapi anak-anaknya juga menjadi oligarki di istana memanfaatkan oligarki besar untuk kepentingan bisnisnya, kata Roki Gerung. Hal itu pun membuat orang-orang merasa curiga. Karena bisnis kuliner yang dilakukan kedua anak Jokowi tiba-tiba meledak dan investor masuk ke situ. Kan itu namanya melebihi dari zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto pasti ada semacam kepres yang memberi keuntungan pada keluarga istana dan itu semua orang tahu karena itu bagian dari politik presiden pada waktu itu. Presiden Soeharto, ujar Roki Gerung. Indonesia pun seharusnya merubah kebijakan saat era Soeharto tersebut, tetapi ternyata tidak bisa. Justru di era Pak Jokowi yang demokratis dan terbuka. Bisnis keluarga itu betul jalan diam-diam dan beginikan nanti baru bisa terbuka kalau Pak Jokowi lengser, ucap Roki Gerung. Dia pun membandingkan pemerintahan era Jokowi dan Soeharto yang memiliki taktik serupa tapi tak sama. Kalau Pak Harto dari awal fair dalam arti terbuka. Semua orang bisa tahu apa yang disebut monopoli cengkeh, monopoli jeruk pada waktu itu, BPJS segala macam, ucap Roki Gerung. Kalau sekarang diam-diam, kenapa? Karena sistem kapitalisme juga orang bisa taruh saham, tidur di situ. Tetapi orang semacam Ubedilah Badrun dan banyak orang di luar itu menganggap justru ini yang paling berbahaya karena Presiden sebetulnya menabung KKN diem-diem. Nah, ini yang kita cemaskan, katanya. Roki Gerung menyebut oligarki yang berbisnis dengan Jokowi pun tentunya ingin menyelamatkan bisnis mereka di masa depan. Sehingga sampai sekarang kan gak ada sinyal bahwa Presiden Jokowi udah punya kader untuk menyelamatkan bangsa ini? Gak ada tuh, pungkasnya, dikutip dari channel YouTube Roki Gerung Ovisial. Hal serupa juga dilansir dari idtoday.co, ngeri, Rizal Ramli sebut kekejaman rezim Jokowi melebihi Orde Baru, ekonom senior Indonesia yang juga mantan menteri koordinator bidang kemaritiman. Rizal Ramli menilai, bahwa kekejaman rezim Jokowi dinilai melebihi Orde Baru. Di mana kata dia, kebebasan berpendapat sebagaimana amanah reformasi tertahan oleh regulasi-regulasi baru yang berujung pada sanksi hukum. Belum lagi kata dia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru dipereteli dan Undang-Undang KUHAP menjadi ancaman yang sangat serius bagi pengkritik penguasa. Di KUHAP yang baru, kalau ada mahasiswa dan rakyat kritik menteri, gubernur, bupati, anggota DPR bisa dipenjarain. Ini jauh lebih sadis dari zaman Soeharto. Zaman Soeharto hanya kritik presiden bisa dipenjarakan, kata Rizal Ramli dalam acara peringatan 25 tahun reformasi di Universitas Indonesia, UI, Depok, Jawa Barat. Rabu tanggal 24 Mei seperti dikutip tajukpolitik.com, Rizal Ramli juga menyebut bahwa demokrasi saat ini telah mengalami kemunduran, di mana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di era rezim pemerintahan Presiden Jokowi semakin tak terkendali. Ironisnya, anak Presiden secara vulgar berbisnis dari modal yang diduga diperoleh melalui pengusaha hitam. Hal itu juga ditengarai sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun, yang paling mengkhawatirkan lagi adalah gurita bisnis anak-anak keluarga Jokowi, di mana baru enam tahun berkuasa. Anak-anaknya sudah memiliki 60 perusahaan. Sementara, Tommy Soeharto bisnis itu ketika Soeharto sudah kuasa 15 tahun, tutur Menko Ekwin Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut. Masih di dalam diskusi tersebut, Rizal Ramli pun mengajak kepada para mahasiswa khususnya di UI agar tidak ikut terjebak dalam Tensi Pilpres 2024. Ketimbang terlibat di dalam politik praktis elektoral itu, ia menyarankan agar mahasiswa fokus pada perbaikan sistem demokrasi dan keadilan di Indonesia. Kawan-kawan mahasiswa jangan mau tergiring drakor copras-capres. Fokus perbaiki sistem untuk mewujudkan demokrasi dan keadilan, demikian pesan Rizal Ramli. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!